Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Yamaha N-Max 155 bisa-bisa segera digeser oleh S-Max 160 nih brosis. Meski saat ini pamor dari sosok Yamaha N-Max di pasar otomotif global, memang lagi kuat-kuatnya brosis. Bukan tanpa alasan, dikarenakan pada sosok S-Max 160 hadir dengan desain skutik maxi super keren sekelas Yamaha N-Max. Terlebih lagi kapasitas mesinnya bisa dibilang di atas Yamaha N-Max saat ini. Kita bahas dari bagian fairing depan dan headlampnya dulu ya brosis. Terlihat desain dari skutik ini memiliki desain sporty elegan layaknya pada sosok skutik maxi di kelasnya. Mulai dari penggunaan sistem pencahayaan full LED, serta desain fairing depannya terlihat super keren dengan desain sporty. Nggak ketinggalan pada bagian stangnya berdesain naked. Dan menariknya pada sosok skutik ini, jika kita bandingkan dengan sosok Yamaha N-Max 155, para sosok S-Max 160 ini menggunakan panel instrumen digital yang memiliki desain lebih sporty. Tapi tunggu dulu nih brosis, meski N-Max dan X-Max ini sama-sama menggunakan panel digital, namun pada panel instrumen S-Max ini belum dapat terkoneksi dengan smartphone pengendara. Eits, meski tanpa fitur Y-Connect pada S-Max ini, memiliki lubang tangki yang terletak pada dashboard depan dan port charging juga pada bagian dashboardnya. Dan untuk desain bodi keseluruhan pada skutik maxi ini, terlihat memiliki desain yang tidak terlalu menyiku, namun tetap terlihat sporty dan juga memiliki dimensi yang lebih kecil jika kita bandingkan dengan sosok Yamaha N-Max. Hal tersebut membuat posisi berkendara pada S-Max ini dinilai lebih friendly. Sedangkan pada bagian suspensi pada skutik ini, tergolong masih standar, di mana pada suspensi depan masih menggunakan suspensi teleskopik dengan kaki-kaki gambok dan pengereman depan jakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi monoshock middle, yang biasa digunakan pada motor sport brosis. Yang membuat tampilan pada S-Max ini lebih gahar, gak ketinggalan pada bagian kaki-kaki belakang, juga menggunakan ban berukuran lebar dengan sistem pengereman jakram juga. Pada sektor dapur pacu, skutik ini dibekali mesin berkapasitas 160 cc silinder tunggal, full injeksi, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 13,8 nm pada 7.000 rpm. Sekedar informasi aja nih brosis, sebelumnya pada sosok Yamaha S-Max ini hanya berkapasitas mesin 155 cc, dan pada tahun ini mendapat upgrade menjadi 160 cc. Meskipun dibekali desain yang ciamik serta kapasitas mesin yang lebih bertenaga, dengan fitur dan teknologi yang gak kalai canggih, skutik maxi ini dibanderol dengan harga yang setara dengan Yamaha N-Max lho brosis. Nah gimana nih brosis, kira-kira sosok pada new Yamaha S-Max ini, sudah cukup untuk buat Honda PCX 160 ketar ketir belum brosis. Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Mwah!